Halo teman-teman, di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menemukan ide Di video kali ini kita akan membahas cara membuat premis untuk film pendek Nah teman-teman, apa itu premis? Nah premis ini adalah salah satu kalimat yang menggambarkan inti keseluruhan cerita Ada juga istilah lockline Lockline ini yang dimaksud dengan lockline yaitu satu paragraf yang menggambarkan keseluruhan cerita Setelah menemukan ide, kemarin kita membahas tentang bagaimana menemukan ide Kali ini kita akan membuat ide tersebut menjadi sebuah premis film Premis itu mempunyai tiga unsur penting Yaitu pertama ada karakter, tujuan, dan halangan Karakter ini harus memiliki cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai Misalnya, Diana ingin mengadakan pesta sweet 17-nya Halangannya adalah, Diana berasal dari keluarga yang tidak biasa merayakan acara valentine Usaha apa yang akan dilakukannya untuk meyakinkan orang tuanya sehingga bisa membuat acara valentine Itu adalah kisah-kisah yang akan kita buat menjadi sebuah cerita yang di film pendek Di dalam premis ini, kita merangkumnya menjadi satu inti cerita Yaitu ada karakter si Diana itu yang ingin, atau tujuannya Yang ingin merayakan acara sweet 17-nya Halangannya adalah, orang tuanya tidak setuju atau tidak biasa membuat acara valentine Nah, ada tiga unsur penting seperti itu Nah, misalnya contoh yang lain Chris adalah seorang pemain sepak bola Yang ingin mengikuti turnamen Piala Kabupaten Dan ingin menjadi juara satu Halangannya apa? Pertama, tim dari Christian itu harus melewati babak-babak penyelisihan Melawan juara bertahan Dan mengalahkan mereka Sehingga tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh tim dan teman-teman kesebelasannya Bisa juara satu di turnamen tersebut Premis atau log lain adalah intinya seperti itu Kita akan fokus pada ide cerita yang akan saya buat Yaitu Tumi, karakter di sini Ingin mendapatkan pekerjaan Motivasinya apa? Kenapa mendapatkan pekerjaan? Untuk membiayai keluarga Keluarganya di sini ada ibu Yang sudah tua dan Adiknya yang bersekolah Saat itu dia akan SMA Dia harus membiayai keluarganya Halangannya adalah Di situasi sekarang Pekerjaan atau lakon pekerjaan semakin sulit Nah, usaha apa yang akan dilakukan oleh Tumi? Kita akan membahasnya nanti di video selanjutnya Pertama ada Tumi Karakternya, tujuannya ingin mendapatkan pekerjaan Tumi ini adalah seorang wisudawan atau fresh graduate Nah, ingin mendapatkan pekerjaan Halangannya itu pekerjaan tidak mudah didapat Atau pekerjaan tidak ada Atau lamarannya ditolak Nah, untuk menghadapi situasi seperti itu Dia akan berusaha untuk menemukan cara usahanya bagaimana Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi di video selanjutnya Video selanjutnya yaitu Membuat sinopsis Dan plot-plot sebuah cerita Oke, jadi kesimpulan dari video ini Premis yaitu adalah Satu kalimat yang menggambarkan seluruh inti dari sebuah villain Sedangkan log lain adalah Satu paragraf yang menggambarkan keseluruhan cerita Dan dalam premis itu atau log lain itu ada Tiga unsur penting Pertama ada karakter Tujuannya apa Dan yang ketiga itu Halangannya atau rintangan yang dihadapinya Seperti itu Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Video berikutnya akan di update pada minggu depan Di hari Selasa Subscribe, like dan komen video ini Jika video ini bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih